Song Hye-kyo dikontrak Fendi sebagai artis Korea pertama, cantik banget di pemotretan. Fendi mengumumkan Song Hye-kyo sebagai aktris Korea pertama yang menjadi bintang iklan mereka pada 15 Februari. Bersama dengan pengumuman ini, foto-foto pemotretan Song Hye-kyo untuk merek mewah ini juga dirilis. Seorang sumber terkait Fendi menyatakan, Song Hye-kyo adalah ikon kecantikan generasi ini yang mewujudkan kelembutan, kekuatan, dan sikap percaya diri. Dia cocok dengan nilai-nilai yang dihargai Fendi. Song Hye-kyo juga melakukan pemotretan dengan majalah Fashion Hair Purse Bazar Korea bekerja sama dengan Fendi. Aktris kelahiran 1981 itu terlihat sangat cantik dengan gaya elegan dan anggun. Dalam wawancara, Song Hye-kyo berbicara tentang sikapnya yang berjiwa bebas tapi stabil. Ia berkomentar, Meskipun halal terlihat mewah di luar ketika aku berada di luar negeri bekerja dengan sutradara dan aktor yang terhormat, tidak mudah berada dalam budaya mereka dengan kemampuan bahasa yang tidak sempurna. Song Hye-kyo melanjutkan, Namun karena aku tidak pernah berpartisipasi dalam pekerjaan karena seseorang mendorongku juga dan karena aku ingin, kurasa aku telah menempuh jalan yang baik. Meski begitu, aku masih kurang. Acting semakin sulit semakin aku melakukannya. Seiring bertambahnya usia dan mengambil peran yang lebih tua, aku tahu bahwa lebih banyak ekspektasi datang bersamanya. Aku dulu berpikir bahwa acting akan lebih mudah ketika aku mencapai usia 30-an, tapi kupikir aku lebih nyaman saat itu. Ini semakin sulit dan sulit dan jalanku masih panjang. Sementara itu, Song Hye-kyo diincar untuk membintangi drama baru yang berjudul Now We Are Breaking Up. Jika setuju, Song Hye-kyo akan memerankan karakter Ha Young-en, kepala tim desain perusahaan mode. Ia adalah seorang realistis berhati dingin tetapi juga cerdas dan memprioritaskan keselamatan di atas segalanya.